Yang pemirsa, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah dibuka sejak 19 September lalu. Dan sejak itu pula, calon P3K melengkapi perkas persyaratan yang diputuhkan. Namun hingga 5 Oktober ini, baru 1.233 calon P3K yang mengupload perkas melalui akaun yang telah dibuat oleh calon P3K tersebut. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabit Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian Siti Rahmah Husin. Dari data yang masuk di BKPSDM Tanja Barat, para pelamar calon P3K yang telah mendaftarkan diri dan mengupload berkas mereka yakni baru sebanyak 1.233 per 5 Oktober 2023. Dan berkas tersebut wajib diupload secara online dan melalui akaun masing-masing calon P3K. Dari pelamar calon P3K yang mendaftarkan diri, informasi guru cukup banyak yang telah mengupload berkas secara online. Kabit Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian Siti Rahmah Husin menjelaskan, sejak dibukanya persyaratan pengumuman P3K pada 19 September lalu, para pelamar calon P3K yang mendaftarkan diri sangat berantusias untuk mengikuti rekrutmen di tiga formasi yang dibuka, diketahui Kabupaten Tanja Barat mendapat formasi sebanyak 2.196 formasi. Yang terdiri dari tenaga guru 1.635 formasi, tenaga kesehatan 523 formasi, dan tenaga teknis 38 formasi. Dari jumlah tersebut yang telah melengkapi berkas dan apaguman secara online melalui akaun masing-masing, baru 1.223 pelabar. Dari jumlah 1.233 terdiri dari tenaga guru 804 guru, tenaga kesehatan 285, dan tenaga teknis 144. Dan batas akhir upload berkas dokumen pada tanggal 9 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Diharapkan pelamar P3K lebih teliti sebelum upload berkas melalui akaun, karena ini sangat penting dilakukan agar berkas dianggap lengkap dan memenuhi syarat. Sesuai dengan yang telah kita umumkan kemarin tanggal 19 September, itu untuk pengadaan atau penerimaan P3K di Kabupaten Tanja Barat itu untuk di tanggal 5 Oktober ini sudah sebanyak 1.233 pelabar. Itu terdiri dari guru sebanyak 804, teknis itu 144, dan nakas itu 285 orang. Berarti itu sudah tergabung yang formasi khusus dengan yang umum? Iya benar, sudah totalnya segitu. Mungkin nanti itu setelah itu ada tahapan seperti apa ketika tidak TMS atau tidak? Jadi berdasarkan dari pengumuman kita kemarin, itu kan seleksi administrasi ini akan diumumkan itu tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober, setelah itu nanti ada masa sanggah dari si calon ini dari tanggal 17 sampai 19 Oktober. Jadi jawaban sanggah, jawaban sanggah itu dari tanggal 17 sampai 21. Setelah itu maka diumumkan lagi pengumuman proses sanggah ini tanggal 20 sampai 26 Oktober. Berarti prosesnya cukup panjang juga lah ya? Cukup panjang, ada masa sanggah ini, masa kita untuk melakukan proses penerimaan P3K ini cukup panjang. Lebih lanjut Rahmah menambahkan hingga saat ini pihak BKPSDM juga tengah disibukan dengan memverifikasi berkas para pelamar calon P3K. Sebab nantinya pada tanggal 13 Oktober hingga 16 Oktober dilakukan pengumuman selesi administrasi berkas calon P3K. Surya Korniawan, Cek TV melaporkan.